Para ulama ahli sunnah wal jamaah telah memberikan sebuah keputusan, ketetapan bahwa mengingkari karomah itu adalah sebuah perbuatan bida'ah. Mengingkari karomah itu adalah bida'ah. Dan orang yang mengingkari karomah adalah orang yang ahli bida'ah. Tadi namanya. Orang yang mengingkari karomah adalah orang ahli bida'ah yang dikhawatirkan. Terima kasih. 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 Bida'ah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dia su'ul khatimah ini. Karena dia menabrak nas-nas kitab Allah SWT. Padahal sudah jelas dalam kitab Allah SWT tentang karamah. Di antaranya yang disebutkan kepada Sayyidatuna Maryam AS. Dalam surah Al-Imran, ayat 37 itu. Allah berfirman, Setiap kali Sayyidatuna Zakaria masuk ke mehrabnya Sayyidatuna Maryam, beliau menemukan ada makanan-makanan rezeki. Ada rezeki. Padahal beliau tidak pernah ngirim. Tidak tahu dari mana. Itu kan karamah ini. Disebutkan dalam Quran, adanya karamah tersebut. Juga yang setiap Jum'at kita baca dalam surah Al-Kahfi. Ini kan Al-Kahfi kan orang-orang soleh ini. Orang-orang soleh. Sampai bisa dalam sebuah gua tidur 300 tahun. Tidur 300 tahun. Kan tidak masuk akal ini. Kalau bukan karamah ya, tidak mungkin orang tidur 300 tahun. 300 tahun ya sudah jadi tulang belulang. Sudah mati, sudah 300 tahun. Tidur di dalam sebuah gua. Ketika hidup, dia keluar jalan. Mau beli sesuatu, dia uangnya sudah tidak laku. Karena sudah 300 tahun tidur. Ini kan karamah dari as-salamu'at. Itu kan disebutkan dalam Quran. Kalau mengingkari karamah, berarti mengingkari Quran. Bagaimana tidak dikhawatirkan surah khatimah itu orang. Kalau menuhajar rahimahullah ta'ala, sedikit mengungkak apa, Imam Syekh Muhammad Arab ya saya, mengungkak apa, menukil. Ucapan dari Imam Ibn Hajar. Radiyallah rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, Allah di'ala ahli ahli sunnah wal jama'ah minal kuqaha wal usulin wal muhaddisin, khilafan lil mu'tazilah, wa man qaladahum fi buhtanihim, wa dalalihim anna zuhur al karamah, ala yadil awliya, Ini Imam Ibn Hajar mengatakan, yang dipegang oleh para ulama ahli sunnah wal jama'ah, yang dipegang, yang dijadi sandaran dari para ahli figi, para ahli usul, para ahli hadis, berbeda dengan kaum mu'tazilah, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti kebohongan, dan kesesatan mereka kaum mu'tazilah, yang tidak percaya karamah, ini orang mu'tazilah, dan orang-orang mengikutinya, yang mengikuti kebohongan dan kesesatannya. Bahwa, kata beliau, bahwa zuhurul karamah ala yadil awliya, munculnya karamah, lewat para awliya. Wahumul siapa itu awliya? Wahumul ka'imun bihugugillah, wahugug ibadih, mereka adalah orang-orang yang menegakkan hak-hak Allah, dan hak-hak hamba Allah, itulah para awliya. Menegakkan hubungan baik dengan Allah, dan hubungan baik dengan manusia. Itu para awliya. Bija mehebbenal ilm, karena mereka, wal'amal, karena mereka para awliya, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Tidak hanya ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu, itulah para awliya. Tidak dijadikan wali oleh Allah, kecuali dia seorang yang alim. Orang alim belum tentu wali, tapi kalau sudah wali, pasti alim. Karena tidak ada seorang wali yang bodoh. Kalau umpamanya bodoh, akan diberi ilmu oleh dunia oleh Allah, akan diajari oleh Allah. Apa sih? Seorang wali adalah seorang yang alim. Jadi orang yang alim dan mengamalkan. Dan selamatnya. Mereka disebut wali, karena mereka selamat dari maksiat. Selamat dari kesalahan-kesalahan. Tidak terjembus dalam dosa. Makanya dia angkat, dia jadi wali Allah. Karena selalu taat. Selalu berkata-kata. Berita Allah. Jadi, munculnya karamah dan mereka para wali tersebut, boleh secara akal dan secara dalil. Dalilnya jelas dalam Quran, dan juga dalilnya jelas dalam hadis ini, kata Imam Ibn Hajar. Karena kata beliau, secara akal, kalau seandainya karamah itu tidak terjadi, ya, tidak mungkin terjadi. Kalau memang seandainya, karamah itu tidak terjadi, tidak boleh terjadi, maka tentunya tidak akan terjadi. Tapi Allah, kenyataannya Allah menceritakan dalam Quran. Terjadi kepada Ashabul Kahfi, terjadi kepada Sayyidatuna Mariam. Dan banyak lagi yang diceritakan Allah dalam Quran. Ini menunjukkan bahwasannya, karamah itu ada. Wakat sabatabu buha bin asil kitab wa sunnah wal asar. Dan sudah tetap soheh terjadinya karamah dengan dalil dari Quran, sunnah, dan beberapa asar. yang tidak bisa dihitung banyaknya. Banyaknya asar hadis Quran yang menyebutkan tentang karamah itu tidak bisa dihitung. Wa ahaduha wa illam tatawatar. Nah, dan wa ahadihah dan hadis-hadis sahad yang menyebutkan tentang karamah, walaupun belum tidak sampai pada derajat mutawatir. Tapi banyak hadis-hadis sahadu, walaupun tidak sampai pada derajat mutawatir. Maka sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, memberikan faedah hukum qat'i. Qat'i hukum yang pasti, tak boleh diragukan lagi. Bila ishqal tanpa ada masalah. Kaipa wawuku otawatur karnan apa karnan? Wawuku otawaturi karnan bagaimana? Tidak. Karena terjadi karamah itu masa demi masa. Kepada para ulia demi apa karnan seabad demi abad terjadi. Kepada para ulia Allah. Wajilan, wajilan, pajilan, generasi demi generasi, Wa katabal ulama syarfan syarqan wa waraban wa ajman wa haraban na atiqatan bidarik. Para ulama, baik dari kalangan orang Arab, baik dari kalangan orang Ajam, dari kalangan timur, barat, mereka mengucapkan hal itu. Mengatakan adanya yang namanya karho. Karomah ditulis dalam kitab-kitab mereka. Wa la yungkidarka illa gabiyun mu'adid. Tidak akan mengingkari karomah kecuali orang dungu yang menentang, membangkang, orang dungu yang membangkang, yang mengingkari karomah. Karena itu sudah sepakati oleh ulama dan jelas dalilnya dari Nas dan Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kajian singkat kita di malam hari ini bermanfaat. Dan Allah beri kita ilmu yang manfaat dunia akhara Allahumma. Amin.